Halo MX Money, aduh maklum ya walaupun udah tinggal di DC bertahun-tahun tapi jarang nih berturus ria sambil bawa kamera kayak begini dan juga ini emang lagi agak kenceng sampe ramputnya berantakan ya anyways kenapa saya lagi bawa-bawa kamera seperti ini karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan seorang fotografer Indonesia yang berdomisli di Amerika bernama Hari Yanuardi nah hari ini adalah fotografer langganan para artis-artis Indonesia yang datang ke Amerika untuk berkunjung dan dia pun juga punya pengalaman photoshoot dengan para model-model internasional nah seperti apa sih ceritanya langsung aja kita ikuti yang satu ini Halo nama saya Harbot, itu nama panggilan nama saya sebenarnya sih Hari saya suka dengan fotografi semenjak SMA sebenarnya cuman baru terlaksana sekitar tahun 2008 itu pun juga karena mengisi kekosongan karena jenuh karena saya banyak kerjaan dan sekolah jadinya nyari hiburan yang kira-kira bisa sekalian menarik hati ya fotografi walaupun Hari mengakunya dia masih dalam tahap belajar pengalamannya di bidang fotografi bisa dibilang mengesankan mulai dari memotret selebriti-selebriti Indonesia yang datang ke Amerika sampai model-model asing hari terus mengembangkan hobinya dan sudah mengumpulkan portfolio sendiri saya pertama kali motret sebenarnya sukanya dari landscape dari landscape kemudian dari cityscape kemudian saya beralih ke dunia modeling karena saya juga tertarik di dunia modeling saya pernah juga coba motret teman-teman di tempat kerja, di sekolah beberapa ada teman wanita dari warga-gara asing saya coba foto dan juga kebetulan dengan network saya juga bisa kenal dengan teman-teman di Washington DC dan di New York saya bisa kenal dengan beberapa artis di Indonesia pengalaman saya pernah motret Ferdi Hasan dan Safina sekeluarga kebetulan mereka sedang berlibur ke sini kemudian saya ada foto Ivi Batuta dan sekeluarga ada Cutari, Indra Helambang dan Ivi Batuta kemudian terakhir-terakhir saya juga coba untuk dokumentasi untuk foto konser saya pertama kali konser itu belajar ada konser padi di New York saya itu pertama kali untuk motret konser kedua saya foto Andrei Hanusa kemudian yang terakhir ini ada Iker Urjana konser di Washington DC dan New York City setiap fotografer pasti mempunyai inspirasi dari fotografer profesional lain nah bagaimana dengan hari sendiri? saya ada inspirasi dari fotografer terkenal Dave Hill saya sangat mengagumi hasil karyanya dia kalau misalnya saya bisa lihat dari website-nya beliau itu ada www.devilphotography.com dia itu sangat-sangat bagus dia bisa menghidupkan foto-foto seperti real lalu apa pesan yang bisa disampaikan untuk fotografer pemula lainnya ada sedikit pengalaman pribadi untuk motret landscape atau apapun dalam kehidupan sehari-hari motret landscape, cityscape, atau modeling itu datang dari hati kita kalau hati kita senang dan excited itu hasilnya pasti nyaman dan kita puas karena ada keyakinan diri bahwa hasilnya akan bagus itu aja kemudian kalau untuk modeling saya selalu lihat modeling itu ekspresinya pertama walaupun kita menggunakan modeling yang maupun tingginya tidak begitu tinggi atau tinggi atau rendah kita tidak lihat dari segi fisiknya tapi dari keceriaan modelnya kalau modelnya ceria kita pun kebawa ceria karena situasinya akan hidup nah semoga mudah-mudahan bisnisnya hari semakin sukses di Indonesia dan tadi kita juga sudah mendengar pesan media untuk para fotografer pemula untuk jangan takut dan pede aja kalau lagi berburu objek ya nah sekarang saya mau balik lagi foto-foto di daerah Washington DC saya ada ke-11 hari dari VOE pamit dulu kita ketemu lagi minggu depan ya bye-bye